bentar lagi kelihatannya bakal ada gelas perkara karena bukti-buktinya dari kan ini sudah lengkap ya sudah lengkap dan untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan ya jadi si Fadli siap-siap jadi tersangka belum lah belum lah tuh pemanggilan kedua pemanggilan kedua kan pemanggilan kedua kan udah kemarin udah kemarin gak tau gue lapar gak bisa tidur gue jadi pagi siang cuma mimil doang gak makan nanti gak lapar-lapar jam segini orang gila mana orang lapar di jam subuh yang ketiga yang ketiga kapan bentar lagi pokoknya minggu ini kalau gak minggu besok kelihatannya ya terus si Fadel itu bakal gue yakin dia bentar lagi jadi tersangka karena dari kan itu mas udah ngumumin bakal ada gelar perkara ya karena dari saksi dari kan ini sudah lengkap ini sudah di tahap penyidikan bukan hanya tahap klarifikasi doang beda udah naik tahap sudah naik tahap jadi bukan main-main katanya kan rumahnya lagi di renov tuh ngapain di renov bagus-bagus sebentar lagi juga dirubuhin ya kan kalau ada misalkan nanti di cek itu rumah ada uangnya si Laura lu siap-siap lu siap-siap ketemu eskavator eskavator atau mungkin alat-alat berat kiriman dari kaniki ya gitu katanya di renov tuh rumahnya ngapain di renov bentar lagi juga robo ya kan emang ada gila-gilanya si Fadel sama tuh kayak Agus tuh gak ada itu cuma getakan doang cuma omong doang tuh gak ada gak ada dia save-save gak ada gak ada karena bukan sembarang orang setau gue kalau save-save itu bukan sembarang orang ya harus ada perizinan dulu harus izin ini dulu yang bersangkutan emang juga save-save rumahnya itu di jangka ketat dan private gak sembarang orang bisa masuk apalagi si Rasman yang ada di sembur sama water cannon si Rasman emang ada gila-gilanya jangan mudah percaya namun juga orang gila si Rasman itu lagi nyari bantuan minta uang minta duit ke salah satu orang ke salah satu orang minta bantuan dikirimin untuk uangnya minta dikirimin dulu dari dulu katanya mau ke KPW gak ke KPW oh iya kalian udah liat belum podcastnya si Densu sama si Doktif udah liat belum si Densu sama si Doktif udah liat seru tau itu si waria tubeless yang selalu mepet-mepetin owner-owner skincare ya kecuali Kak Sandi yang gak tembus sama sekali dipepetin dia bilang ternyata Doktif juga bopeng ih kagak ngaca bukan jadi dia bopeng hidung aja gak simetris ternyata Doktif itu juga bopeng peng dok katanya peng dok bopeng doktif orang gila emang waria ke kelebihan hormon jadi up and down ini suruh tobat deh kasian mentalnya terganggu ya jadi gitu guys jadi gitu guys ya mood gue si Sarul itu selalu nih bro ngapain lagi rame pasti deh itu gak salah dia akan lagi mepet-mepetin salah satu banyak owner nih owner-owner dia mepet-mepetin nah ada Kak Sandi Kak Sandi yang pemilik skincare MS Glow tau sendiri nah dia tuh cari-cari-cari tuh informasi kontaknya si Kak Sandi ya gue ceritain si Sarul ya Sandi terus emang dari Kak Sandi kan emang salah satu orang yang tidak tembus di pepet-pepetin dia orang salah satu minta tuh akhirnya ketemu kontaknya terus habis itu si Sarul WA dia WA Kak Sandi hanya cuma bilang intinya bilang dia kesel karena Kak Sandi itu berdamai dengan Niki ya kan orang gila namanya dia udah di blacklist sama banyak bang karena tidak diterima Laura kapan-kapan ke public tunggu aja tunggu aja kelihatannya pas pengadilan deh karena kan ketika pengadilan bakal bakal dimintain keterangan ya kan kan saksi kuncinya juga dari Laura sendiri deh pengadilan kelihatannya itu bakal di habis karena harus dimintain keterangan karena kan dia selaku korban ya kan korban jadi harus milik keterangan apa yang terjadi intinya begitulah ya gitu yang ketemu yang ketemu nanti kan namanya juga yang terlapor dan pelapor pasti ketemulah pasti ketemu deh itu ya ketemu bakal ketemu nanti kan namanya juga terlapor dan pelapor harus harus dipanggil semua yang bersangkutan dari saksi dari bukti dari para ahli semua dipanggil nanti tunggu si Fadil penjara ya kan kan ini juga sudah waro-waro si Fadil penjara borok-borok tuh si si Fadil kan ini kan udah janji mengerobohin si rumahnya si Kodel gitu gak ya biar eh gue ada salah satu bukti Agus nih bisa lihat ada salah satu dia komen di WN-nya si kerabatnya si itu semangat ya Allah kan baik-baik aja semuanya Alhamdulillah sudah merasa baik sekarang apa setiap sosmed beritanya lu sedih sedihnya gue liatnya iya gak apa-apa lah jadi artis gak apa-apa lah jadi artis katanya gak apa-apa lah jadi artis gak apa-apa lah jadi artis ih kata rancir gak apa-apa lah jadi artis katanya wah jangan bikin gue teriak-teriak malem-malem ya please please Gak apalah jadi artis Katanya beritanya setiap berita tuh Isinya si Agus sama si keluarganya itu Yang nilip uang donasi Yang katanya Cuma bayar Cuma bayar rumah 38 juta Bilangnya 98 juta Terus uangnya kemana Agus sedih Agus sedih Ya habis itu Katanya dia dibikin statement Katanya gue tidak pernah minta tolong Ke TNV untuk donasi Si Agus ceritanya Iya sama si Haji Ya dulu kan si Agus tuh kerja Di salah satu Resto Atau cafe gitu Emang dari kerabat-kerabatnya Juga kemana speak up Pasti perihal si Agus Kalau emang dia tuh Emang Karakternya emang begitu Pas zamannya dia masih bekerja ya Makanya Para Partner-partner kerjanya tuh Siapa namanya Pada speak up Karena dia tuh begitu Kalau kerjanya emang begitu Terus karakternya emang begitu Terus sama si Haji itu punya hubungan spesial Ya Punya hubungan spesial Tapi gak Intinya ada problem yang bikin Haji gak Gak terima Sama Si Siapa itu namanya Sama Si Agus Mungkin sakit hati Nah makanya Disiram tuh mukanya tuh Ya Disiram mukanya Ya Dulu tuh emang deket sama yang namanya Haji Nah Haji tuh yang pelaku Ya pelaku Pelaku yang nyiram itu Dia punya hubungan Tau sendiri kan dulu kan Ya sebelum sakit kan Emang si Agus kan Doyan joget-joget Ya doyan tiktok It's not problem lah ya Bikin konten di joget tiktok Nah Ada Ada hubungan sama si Haji Mungkin Apa namanya Ada sesuatu yang bikin Haji gak Bikin sakit hati Sama Mungkin perkataannya Atau mungkin kelakuannya si Agus Jadi seperti itu Ya LGB tong Bener Emang ada begitu Bener Ini si Riva Riva Holil Emang bener Emang pacar samanya Haji tuh Bener Gue akuin bener itu Nah dari si Si Agus kan dulu kerja di Salah satu resto Atau cafe gitu Ya Emang partnernya juga Banyak khususnya Sudah pada speak up Masalah karakternya Si Apa namanya Agus Emang begitu Ya Emang begitu karakternya Jadi ya wajar Kalo misalkan Haji tau Si Si Haji tau Si Apa namanya Haji tau si Agus begini sama Tenofi Ya wajar Dia tau karakternya Seperti apa Ya Mempacarnya Ya kan Pernah menjalanku hubungan Gak sih Ya udahlah Emang begitu ya kan Makanya kita harus Jaga lisan Namanya juga Orang sakit hati Kita gak tau Balas dendamnya Seperti apa Ya Itu masih untung loh Disermel keras Masih bisa hidup Ya Dikasih 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 cobaan Eh malah Bikin cobaan orang lain Bukannya sadar diri Malah nuntut orang yang ditolong Kan bodoh Cintaku bukan di atas kertas Cintaku getaran Ya Itu Agus Ya Dulu Agus yang juga Bilang katanya Ada si tantanya Tuh siapa Bilang katanya Gue disuruh Agus Untuk bisa Untuk bayar rumah Padahal kan gak tau Tuh Agus Nominalnya berapa Terus rumahnya kayak apa Kan emang matanya kan lagi bermasalah Emang penuh drama itu Keluarganya deh Keliatannya deh Banyak kali boongnya ya Banyak kali boongnya Besok gue kerja anjir Jam Delapan Gue gak tau deh Bener-bener lagi gue tidur Udah makan solnya Ngantuk Ya Atau mungkin ini si Siapa ini namanya Si Riva Holy Temennya si Aji kali Si Agus Tapi gak apa-apa lah Gue lagi cari-cari si Aji itu Orangnya Kayak apa Dia tinggal dimana Maksudnya bisa Bisa siram balik gak sih Bisa siram dua kali gak sih Bisa siram dua kali gak sih Ya Ya gue percaya Semangatin terus tuh Tenovi ya Tau sendiri si Agus Emang gak tau diri tuh Kesel banget gue Tiap malem gue Ya Gelap kan Emang dunia tipu-tipu Emang dunia tipu-tipu Ya gue mau otw ke kamar Dunia tipu-tipu Emang gelap Coy Anjay Kata Aji bisa Yang penting dibebasin Nanti kalo dia bebas Gue kirim air keras Yang super-super keras Biar meleleh Kayak asam sulfat tuh Ya Kesel banget gue Lihat si Agus Pake bibir merah bang Maksudnya Gue tuh gak ngerokok Jadi wajar kalo bibir gue Tapi gak sih Biasa aja sih Nih Si Sapi nih Ada yang tanya Kok kenapa si Agus Gak dijuguh sama bos Kama karyawannya Males Dia kan emang dikerjaan Kan emang bermasalah Problematik Ya Kan temen-temen Tekan kerjanya Sudah pada speak up Tentang karakternya Si Agus Kalo dikerjaan kayak apa Bosnya juga kayak apa Ya Jadi wajar Kalo gak dijenguk Ngapain Apalagi dengan Kasus yang sama Tenofi Udah males lah Mau dijenguk buat apa Jenguk orang-orang Gak tau diri Buang-buang waktu Ya kan Coba deh Kalian pikir Gede-gede banget Pengen banget Ini Ketemu tuh sama Salah satu keluarganya deh Ya Bukannya bertobat Bukannya apa Ya Tenofi itu Banyak dibantu sama orang Ya Banyak dibantu sama lawyer Si Farhad Abbas Sama si Agus Bikin laporan Tenofi aja Ditolak Tuh asal kalian tau Bikin kasih tau tuh Laporannya Farhad Abbas Sama si Agus Ngelaporin Tenofi Pencamanan nama baik Ditolak Jadi jangan ngimpi Ditolak Habis itu Agus harus mengembalikan Uang Donaturnya Sebanyak 1 miliar Terus habis itu Dia harus mengembalikan Uang yang sudah dipakai Yang 98 juta itu Belum lagi 500 juta Yang sudah dibagi-bagikan Ke Keluarga-keluarganya Gitu Ya Itu harus dikembalikan Secepatnya Karena Banyak Karena kan Sekarang Petisi-petisi Untuk pengembalian Donasi untuk Agus Kan Banyak yang sudah Ditandatanganin tuh Ya Dan sudah masuk Ke yayasannya Si Tenofi Makanya Tenofi tuh Sedih Gitu loh Karena baru tau Ada Baru tau Ada kejadian ini Yang sudah Misalkan sudah donasi Kok ditarik kembali Gitu Ya Wajar lah Beneran ditolak Kok Labar Iya bener Cek aja Cek aja di Google Atau cek di Tirok Banyak kok Emang ditolak Emang ditolak Gak jalan Ya Jadi Kalo mau ngelaporin orang itu Harus tau Ya Perkaranya apa Delik aduannya Seperti apa Kalo si Farah Tabas Agus Sama ngelaporin si Tenofi Ya wajar ditolak Pencemaran nama baik apa Kalo misalkan Tenofi Ngelaporin Agus Agus Jelas masuk Gitu Terus si Farah Tabas Ngatain katanya Si Tenofi Ketua Yayasan Gadungan Yang katanya Mana Bapak lo katanya Habis operasi mata Kan sudah dikasih tau Tuh sama Tenofi Ya Bapaknya habis operasi mata Di video ada Dih Kalo Kalo orang Udah kehilangan akal Udah kehilangan Udah kehilangan Bohongnya Pasti Ada aja yang dicari Iya kan Tapi ya Santai Karena kan ada buktinya Yang Ada aja Tau sendiri kan Para Tabas Lagi sepi job Jadi kayak Rasman tuh Pas Pas Kita Kalo Mengundurkan diri Bagus lah Karena si Agus Katanya juga Agus Ingin berdamai Sama Tenofi Tenofi Jangan deh Jangan lo Maafin dia orang begitu Ya Mending tarik semua dulu Uangnya Yang udah dipake Lo ambil dulu Ya Buat donasiin tuh Si Yang Tenofi rawat Yang ada ODGJ Terus Orang-orang buta Kan banyak tuh Yang perlu dibantu Terus ada juga tuh Yang Di podcastnya Densu Yang atas nama Faisal ya Namanya Faisal ya Sama itu Cobaannya Gak bisa melihat Punten Itu pun Dia dapet donasi Sedikit Cuma 6 juta Ya Dan dia Tidak mengeluh Dan tidak banyak Omong Kayak si Agus Agus yang dapet donasi 1,5 miliar aja Pake uang donasi Gak karuan Orang gak bersyukur Orang ada imu syukur Tau gak Ya Faisal tuh Lebih menerima Itu pun uang Belum dipake loh Ya Itu uang dipake Belum dipake Karena Selama pengobatan Faisal Itu pake Jam keseda Ya Pake jam keseda Eh Jam keseda Iya bener Karena uang yang Donasi 6 juta Itu belum dipake loh Karena katan du Untuk jaga-jaga Nanti kedepannya Barangkali ada operasi Atau apa Bisa dipake Gitu Itu yang namanya Tau diri Itu yang namanya Bersyukur Ini lagi Agus Tuhan Ya Allah Tuhan Pengen menghina Tapi lagi kena cobaan Ya kan Tapi emang keluarganya Problematik Agus Sadi Agus Sadi Ya Allah Ya Allah Tuhan Agus Agus Sudah Aku mau tidur Kalian tidur G Jangan Pantengin tiktok Mulu Tidur G Sudah keliatan Sih Dari Dari Dulu kan Pas awalnya Kan Si Agus Itu kan Diajak Diajak Dari